Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel, saya Fanny, property consultant dari Berdikari Property. Sekarang saya lagi ada di rumah paling mewah di Gading Serpong. Gak cuma mewah, tapi konsepnya ini juga sangat bagus karena mengusung konsep greenery dan juga smart home feature yang gak ada di klaster-klaster lain. Penasaran seperti apa? Nonton videonya sampai habis ya! Nama Matera diambil dari kota tertua di Itali Selatan. Kota Matera ini sudah menjadi cagar budaya yang sudah disahkan dari UNESCO. Nah, Matera ini merupakan nama kawasan, nantinya itu ada tiga klaster. Nah, klaster pertamanya ini adalah namanya Matera Residence. Matera ini mengusung konsep yang belum pernah ada di kawasan Serpong, yaitu mengusung luxury home with greenery environment. Nah, Matera ini mempunyai gate kawasan yang dinamakan Grand Fiore, dimanapun kita mengunjungi boulevard jalan raya dari Gading Serpong ke BSB, itu kita sudah bisa melihat gate klaster Grand Fiore ini setinggi 10 meter. Sedangkan, persis di depan gate itu ada simbol namanya Balerina. Jadi, Balerina itu diciptakan mengusung konsep di mana kawasannya itu fleksibel ya. Nah, ini adalah tipe yang paling besar, 12 x 25 dengan luas bangunan 444. Bisa kita lihat kan, ini besar banget rumahnya dan sangat ikonik. Kenapa? Karena ini konsepnya adalah American Classic Design, di mana kalau biasanya American Design itu biasanya putih semua, tapi ini ada putih dan ada hitamnya. Jadi, memberikan kesan itu bold, berani, dan sangat unik ya. Nah, ini adalah carportnya. Carportnya ini muat 2 sampai 3 mobil. Kalau mobil listrik itu muat 3 ya. Jadi, besar sekali nggak akan mengganggu parkiran-parkiran sama petangga lain. Nah, selain itu, untuk kanopinya ini juga kita sudah dapat. Ini adalah kanopi skylight. Jadi, bisa kita lihat atasnya itu tembus pandang. Jadi, kalau misalnya sore-sore, itu nggak akan terlalu gelap. Nah, namanya Premium Luxury Residence yang mengusung green concept. Jadi, di sebelah kiri ini kalian juga akan mendapatkan taman. Tamannya ini juga sangat mewah. Dan di belakang sini, ini adalah garasinya. Ini biasanya untuk tempat mobil-mobil yang luxurious, yang sports. Di mana, garasinya ini juga sudah dilengkapi sama automated garage. Jadi, bisa dibuka secara otomatis. Nah, rumah ini dilengkapi dengan fitur yang sangat modern. Ada smart home system dari Hyundai Telekom. Salah satu contohnya, di belakang saya ini sudah ada smart door lock-nya. Jadi, buat kalian yang kalau mau keluar rumah biasa suka lupa kunci, nah, ini adalah solusinya. Kalian cuma tap menggunakan kartu, atau bisa face ID, atau bisa pakai PIN juga. Nah, sekarang pada penasaran kan, dalemnya semewah apa sih? Yuk, nontonin sampai dalem ya. Hai, guys. Nah, begitu masuk dari rumah yang mewah ini, kalian akan disambut dengan foyer. Ini bisa untuk menerima tamu di sini. Dan sudah ada jendelanya yang juga sangat lebar ya. Nah, di sebelah kanan saya, ini ada smart home systemnya Hyundai Telekom. Jadi, kalau kalian ada tamu, ada orang di depan, kalian tuh nggak harus keluar ke depan untuk bisa lihat tamunya siapa. Jadi, kalian bisa ngobrol sama tamunya, lihat wajah tamunya. Cukup dari sini aja. Smart home system yang sangat modern banget, kan? Nah, kita sekarang ke kanan. Di sebelah kanan ini ada satu powder room. Ini bisa untuk kamar mandi tamu, atau bisa untuk kamar mandi yang di sini juga bisa. Di mana ini sudah ada, closetnya dapet, wastafel dapet, dan untuk shower-nya juga sudah dapet. Nah, di sebelah kiri, ini ada satu ruangan. Ini sebenarnya multifunction room. Kalian bisa jadiin untuk kamar untuk orang tua ketika tinggal di sini, bisa juga. Ataupun, kan sekarang lagi jamannya work from home nih. Kalian perlu satu ruangan khusus yang bisa bikin kalian fokus. Nah, kalian bisa menggunakan ini juga. Nanti di-design sedemikian rupa, jadi sangat nyaman. Bisa untuk ruang kerja, dan bikin kalian lebih produktif lagi. Karena ini jendelanya tuh sangat luas. Jadi, untuk cahaya mataharinya bisa masuk dengan lebih enak. Jadi, nggak perlu pakai lampu pun tetap terang ruangannya ya. Nah, sekarang kita ke belakang sini. Nah, di samping kanan saya, ini ada akses menuju ke garasi. Tapi, untuk garasinya saya akan jelasin nanti ya. Sekarang kita ke sini dulu. Ini adalah ruang keluarga, family room. Family room-nya ini sangat besar, sangat lega banget. Seperti kita lihat, sofanya itu dari ujung sampai ujung sana. Kira-kira muat 12 orang juga muat ya untuk acara ngumpul keluarga di sini. Dan, ruangan ini adalah ruangan favorit saya. Karena bener-bener kesan kemewahan eksklusifitasnya itu berasal sekali. Karena, dari lantai menuju ke platform paling atas itu tinggi sekali, 7,6 meter. Dan, kalau kita lihat di paling atas sana itu pun ada up ceiling-nya. Di mana, di paling atas lagi itu 7,8 meter. Sehingga, untuk udara di sini itu bener-bener kerasa banget ya. Ventilasi udaranya bener-bener flowy banget. Nah, yang paling enak dari ruangan ini, selain kita bisa nonton TV, berkumpul sama keluarga, kita juga bisa menikmati view ke depan sini. Ini nanti sliding glass-nya kalian sudah dapat. Dan, untuk pool itu kalian juga dapat kalau yang lebar 12, tapi bisa opsional juga. Dan, pool-nya ini juga cukup besar. Karena, tipe show unitnya ini adalah tipe yang sudut, jadi kalian mendapatkan ekstra taman lagi. Tapi, kalau misalnya kalian beli yang badan, itu pun kalian sudah bisa mendapatkan pool seluas ini. Kalau yang badan, kalian akan mendapatkan sampai building situ aja. Jadi, nggak dapat taman tambahan. Nah, kalau kita lihat nih, tamannya sangat enak sekali. Lega sekali, dan juga tutupannya itu juga tinggi. Jadi, benar-benar sudah didesign kayak American design ya. Kayak rumah-rumah di LA, di Hollywood. Nah, sekarang kita ke belakang lagi. Ini masih sangat luas sekali ya. Bahkan, kalian kalau suka piano, suka music-music, ataupun buat anak playground, ini masih ada tempat lagi nih, sudut sini nih. Untuk piano, untuk music, segala ya. Nah, di belakang saya persis, ini adalah kitchen bersih. Di mana, nanti kabinet kitchennya itu kalian sudah dapat. Nah, untuk laci-lacinya kalian juga dapat. Cooker hoodnya juga dapat. Tapi, untuk kulkas electricity itu kalian nggak dapat ya. Nah, di belakang sini. Jadi, ini juga sangat mewah. Karena, kalian kalau di lebar 12 itu mendapatkan yang marmer. Jadi, mulai dari lantai marmer, kalian juga akan mendapatkan wall kitchennya. Nah, ini juga marmer semuanya. Nah, ini adalah kitchen bersihnya. Dan juga, kalian kalau misalnya belum mau makan berat gitu, mau ngopi-ngopi aja untuk breakfast, kalian juga bisa tempatin sebagai bar table ya di sini ya. Nah, kalau misalnya mau makan berat, kumpul sama warga, secara formal, kalian lebih prefer. Pakai dining table di sini nih. Nah, dining table ini juga sangat-sangat ke wapas. Ini kalau kita lihat dari kursinya aja, itu memukul 8 orang. Jadi, cocok sekali untuk keluarga besar. Dan yang paling nyamannya lagi adalah ketika kita breakfast atau dinner di sini, itu udah seperti kayak di nginep di Hotel Bintang 5. Karena, sambil makan, kalian bisa langsung menikmati view kalau merenang di depannya langsung. Nah, di belakang saya ada akses menuju ke dapur kotor. Nah, buat kalian yang suka masaknya berat-berat, beraroma, itu kalian bisa menggunakan dapur kotor ini. Tapi, nanti kalian akan mendapat hanya titik pipanya saja ya. Namun, kalian bisa menggunakan desain ini sebagai inspirasi. Bisa untuk tempat-tempat laci piring, terus cooker hood, stove-nya segala macam itu kalian bisa tambahin. Tapi, nanti kalian hanya akan mendapatkan titik pipanya saja. Nah, dari dapur kotor ini masih ada akses lagi ke belakang. Itu menuju ke kiri, itu bisa ke tangga ARP di atas. Nah, tangganya pun ini bukan tangga yang zaman dulu ya, dimana biasanya kan spiral, kurang aman. Nah, kalau ini, ini tangganya pun udah sangat friendly ya, sangat aman. Nah, kalau di sebelah kanan, ini ada akses lorong menuju ke garasi. Jadi, terutama buat ART, itu nggak harus lewat pintu depan. ART bisa lewat garasi, lewat lorong ini, bisa ke kamarnya dia, ataupun ke dapur kotor. Nah, ini adalah garasinya. Garasinya keren banget, karena dilengkapi dengan automated garage. Jadi, kalau kalian mau buka garasinya, cukup tinggal pencet tombol ini aja, bisa kebuka dan ketutup. Selain itu, sekarang kan zaman udah canggih banget, dan lagi viral dan nge-trend banget sama yang namanya mobil listrik. Rumah ini pun sudah dilengkapi dengan instalasi untuk EV charging mobil listrik. Di sebelah kiri ini. Nah, untuk garasi ini, keramiknya ini adalah AT 60x60, seperti ini. Dan ada akses juga menuju ke lantai 1 tadi. Yuk, kita lihat sekarang ke lantai 2 ya, menuju akses ini. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 ya. Tapi sebelum kita naik, lihat dulu nih. Tangganya ini didesain sangat friendly sekali. Karena BB stepnya ini nggak tinggi-tinggi amat, hanya 20 cm. Dan tangganya itu nggak langsung naik terus dari lantai 1, hanya 2. Tapi, di sela-sela itu ada flat flooring-nya juga, di mana kalian bisa, terutama orang tua ya, bisa istirahat dulu sebentar. Ada 2 flooring. Nah, perasaran? Lihat yuk, sampai atas. Nah, ini adalah lantai 2-nya. Di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur, dan juga 2 kamar mandi. Nah, untuk lantainya, ini sudah marmer, khusus untuk yang lebar 12. Dan juga, untuk ceiling-nya, ini sangat tinggi sekali. Ceiling void-nya itu 7,6 meter. Namun, kalau kita lihat di paling atasnya lagi, ini ada up ceiling, 7,8 meter. Dan yang membuat ruangan ini kesannya lebih lega dan mewah lagi, ada jendela di mana dari atas sampai bawah itu sudah dapat ya jendelanya. Dan jendelanya ini sudah dilengkapi low e-glass. Jadi, kita nggak usah takut kalau dengan jendela ini membuat ruangan panas. Karena low e-glass ini sudah menyerap sebagian dari cahaya mataharinya. Nah, untuk railing-nya ini, kalian akan mendapatkan railing-nya seperti ini. Jadi, untuk handle-nya, ini adalah natural wooden. Jadi, memberikan kesan homey, kesan elgan, klasik. Nah, untuk kaca tempered-nya ini juga tebal. Ini 10 mm. Dan yang paling enak lagi adalah ceiling-nya. Ceiling-nya ini tinggi sekali. Ceiling-nya ini dari bawah ke atas itu 7,6 meter. Dan ada up ceiling-nya. Jadi, yang paling atas, pelakonnya itu 7,8 meter. Sehingga, ruangan ini cocok sekali untuk dipasangin hanging light. Seperti lampu gantung seperti ini. Dan di depan sana, itu kita juga bisa menikmati sinar matahari. Dan view ya. Karena jendelanya ini dari atas sampai bawah, itu semuanya itu kaca. Nah, sebelum kita ke 3 kamar ini, kita juga bisa menikmati ruangan di sini. Ini bisa dipergunakan untuk ruang keluarga juga ya sebenarnya ya. Nah, sekarang kita mau ke master bedroom dulu ya. Nah, ini adalah master bedroom-nya. Ini sangat luas sekali. Dan ada fitur yang unik sekali yang nggak ada di rumah-rumah lainnya. Ini ada smart air ventilator. Ini dari Meds-Rubishi. Jadi, kalau rumah biasa, itu kita hanya mengandalkan hawa dingin dari AC aja. Nah, kalau di sini ini juga akan ngebantu ya untuk bisa menyerap karbon dioksida dan juga mengatur untuk bisa ngasih oksigen. Jadi, untuk ventilasi udaranya benar-benar dijamin supaya udaranya tetap segar, tetap sejuk juga. Nah, master bedroom-nya ini tidak hanya cuma bed saja, tapi banyak sekali ruangan yang bisa dimaksimalkan. Seperti depan sini. Ini bisa digunakan untuk ruang bersantai dulu, sebelum tidur bisa nongkrong dulu, ngumpul sama anak. Dan bisa sambil nonton TV. Nah, nanti kalian akan mendapatnya ini plong ya. Kosongan. Jadi, kalau misalnya kalian tidak mau sekat berada di sini, itu kalian bebas untuk modif. Ini hanya untuk gambaran aja. Nanti kalian bisa desain seperti apa sih. Nah, selain ada ruangan untuk beda santanya, di belakang sini, ini masih ada ruangan yang masih tetap luas sekali. Jadi, bisa masuk untuk king size bed. Dan juga ada meja, bisa digunain untuk kerja juga nih sebelum tidur. Dan yang paling enak adalah banyak sekali jendela-jendela yang besar, seperti di samping sini. Dan juga di dekat tempat tidur. Dan yang paling penting, ada jendela di mana kita bisa menghirup udara segar lagi di outdoor balcony. Jadi, benar-benar di rumah matra ini, semua sudut kamar itu sudah dimaksimalkan agar jendelanya besar dan ada udara untuk ventilasi ya. Nah, outdoor canopy-nya ini, di belakang saya, ini cukup lebar. Jadi, bisa digunakan untuk kalian nongkrong di sini. Tinggal taruh kursi sama meja aja, bisa nongkrong di outdoor sini ya. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Jadi, di belakang saya ini adalah walk-in closet-nya. Di mana walk-in closet-nya ini juga cukup lebar dan sangat luas ya. Bisa digunakan untuk make-up room. Ini terutama buat ibu-ibu, buat cewek-cewek pasti suka banget nih make-up di sini. Dan di sini, yang putih-putih ini, ini adalah wardrobe-nya, walk-in closet-nya. Jadi, sangat cukup ya untuk wardrobe yang laki-laki, perempuan. Dan yang gak kalah kerennya adalah di lorong sini, ini masih ada kamar mandi di dalam master bedroom. Kamar mandinya sangat mewah sekali, seperti kalian kalau nginep di Hotel Bintang 5. Nah, kita masuk ke dalam sini. Karan kiri di wall-nya ini adalah marmer. Jadi, memberikan kesan elegan dan juga memastikan nih udaranya itu tetap flowing dan dingin ya. Adem, sejuk banget. Dan yang gak kalah mewah lagi adalah semua sanitary wear-nya ini dari Kohler atau Setara. Untuk water heater sudah dapat, dan juga untuk jacuzzi juga sudah dapat, khusus untuk yang tipe 12. Dan di belakang saya ini ada top table, ada sanitary wear, ada sink-nya juga, wastafel. Itu semuanya juga sudah dapat, cerminnya juga sudah dapat. Nah, gimana master bedroom-nya nyaman dan mewah banget kan? Yuk, sekarang kita lihat ke kamar anak. Nah, ini adalah kamar anak laki-laki. Kamarnya sangat convenient, sangat comfy banget, dan sangat lega. Ada dua jendela, satu di sini dan juga satu di sana. Untuk bed-nya ini juga muat untuk king size bed, dan masih ada space lagi nih. Di mana bisa digunain untuk sofa, atau untuk jalan-jalan, untuk ruang bermain. Ini masih sangat lega. Untuk di sebelah sana itu sudah ada space juga untuk ruang belajar dan lemari-lemari. Jadi untuk belajarnya anak-anak pun bisa lebih fokus, lebih enak lagi. Karena di sampingnya juga ada menghadap ke jendela ya. Nah, sekarang kita lihat yuk kamar untuk anak perempuan. Nah, ini adalah kamar anak perempuan. Kamarnya ini sangat luas, lega, pasti anak-anak cewek pada pengen untuk tinggal di sini. Nah, bed-nya bukan cuma satu, tapi bed-nya ini bisa untuk dua. Jadi kalau kalian punya anak lembar, atau ceweknya ada dua di keluarga, itu bisa tidur di sini. Dan yang memberikan ruangan ini kelihatan lega dan enak itu adalah adanya upselling ini. Jadi kalau dari lampai ke pelakon ceiling biasa itu 3,6 meter, tapi ini ada upselling. Sampai 3,8 meter sampai yang paling pelakon atas sana. Jadi memberikan kesan bahwa rumah ini tuh kamarnya itu lega banget dan juga mewah. Nah, untuk setiap kamar, kecuali kamar ART, itu sudah dapet laminated SPC flooring seperti ini. Jadi kalau tinggal di sini itu nggak dingin ya. Dan memberikan kesan itu homey banget karena flooringnya ini konsepnya wooden. Nah, kalau kalian ada dua orang yang tinggal di sini, kalian juga nggak usah worry karena ada juga tempat space bisa untuk dua meja belajar juga. Di mana tempat meja belajarnya ini sudah mendapatkan view ke jendela. Ada satu di sini, ada satu lagi di sana. Nah, yang bikin ruangan ini, kamar ini sangat homey adalah adanya outdoor balcony juga nih di belakang sini. Ini bisa dibuka dan bisa menghadap view-nya ke taman dan juga ke kolam renang. Nah, untuk kamar anak, itu dilengkapi dengan satu kamar mandi yang bisa di-sharing. Nah, kamar mandinya itu di sini. Matera dilengkapi dengan community clubhouse yang sangat-sangat besar. Berdiri di luas lahan hampir 8.000 meter persegi. Dan dikhususkan untuk menopang tiga klaster. Nah, fasilitasnya itu juga sangat berbeda daripada portal lainnya. Karena tidak hanya swimming pool ataupun basketball court yang biasa kita temui. Namun, ada juga bowling alley, dan juga ada mini golf, ada sport hall, dan ada multifunction hall juga. Di mana bisa menampung lebih dari 300 orang. Nah, untuk pool-nya sendiri tidak main-main ya. Karena ini benar-benar besar, sebesar Olympic size. Dengan konsep pool cabana, children pool, dan juga ada pool bar. Nah, untuk area lapangan, itu ada tenis, basket, futsal, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana guys? Buat kalian yang cari hunian di tengah kota, tapi pengen sejuk juga, deket dengan alam, tunggu apa lagi? Yuk, survei bareng, kunjungin show unitnya, janjian dulu sama saya, dan dapatkan promo terbaik dari saya. Buat yang penasaran, hubungin nomor saya di bawah ini ya. Jangan lupa untuk stay tune for the next video, follow, like, dan subscribe. So, see you guys on the next video. Bye-bye!